Intro Halo, selamat datang di MBC 13 Ketemu lagi di acara Something You Should Know Hari ini saya akan membahas tentang persahabatan dua raja negara besar Yaitu Sir Nicholas II dan King George V Dengan judul Tragedy and Betrayal Sebelum itu, please banget subscribe kami MBC 13 dan juga klik bell notifikasinya Please, please, please Mereka adalah saudara sepupuan Yang kiri adalah Sir Nicholas II dan kanan adalah George V Mirip ya, kayak kembar ya Padahal nggak sepupuan doang, dari pihak ibu Jadi mamanya itu kakak peradik Dan Sir Nicholas II adalah raja Rusia dan King George V adalah raja Inggris Hubungan mereka itu deket banget Ya, mereka sering pergi bareng, jalan-jalan bareng, liburan bareng Ya, dari kecil sampai mereka akhirnya dua-duanya jadi raja Namun beda orang, cara berpikirnya udah beda Cara memimpinnya udah beda, cara handle masalahnya juga udah beda Saya akan bahas dulu mengenai George V Sesuai sama topik yang sebelumnya Edward VIII, ya ini bapaknya Yaitu King George V Biar nggak bingung, ini adalah kakeknya Queen Elizabeth Padahal saat dia naik tata Sebenarnya banyak yang meragukan Dia tuh bisa atau nggak sih Mimpin negara besar seperti Inggris Karena hobinya sebelum jadi raja adalah Ngumpulin perangkok dan nembak bebek Di danau Itu doang yang dia lakukan Nggak ada bantu bapaknya untuk keliling negara persemakmuran atau apa Nggak Memang makanya banyak yang meragukan Sampai ada penulis yang mengatakan bahwa George V ini tidak menginspirasi rakyatnya Dan juga George V ini adalah alien Mendengar berita itu Mendengar tulisan itu George V setuju tentang dia tidak menginspirasi rakyatnya Tapi dia marah besar ketika dibilang Dia alien, dia nggak suka dibilang alien Ketika dia jadi raja Dia berpikir bahwa Posisi raja itu Adalah tugas yang diberikan Tuhan Untuk melayani masyarakat dan rakyat Dan dia bener-bener strik pada Aturan-aturan lama yang dibuat oleh kerajaan Inggris Pada saat Perang Dunia Pertama yang dia lakukan adalah Dia belusukan ke pabrik-pabrik Juga ke rakyat Untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan baik Dan dia memastikan bahwa kebutuhan rakyatnya dipenuhi Dia tampil ke masyarakat agar masyarakat merasa dekat dengan rajanya Dan juga ada keputusan dia yang bener-bener pada saat itu Menyelamatkan keadaan di Inggris Pada saat itu, pada Perang Dunia Pertama Masyarakat Inggris itu benci banget dengan orang Jerman Karena sebelumnya mereka pernah dibom oleh tentara Jerman Semua tokoh-tokoh Jerman, orang Jerman Itu semua dijarah Semua bisa dibilang Persekusi sama orang Inggris Karena mereka nggak suka Karena pernah dibom sama orang Jerman Keluarga Inggris ini, mayoritas berdarah Jerman Malah, darah Inggrisnya sedikit Dan mereka punya nama, punya nama keluarga Seksekobergota Dan itu nama Jerman, bukan nama Inggris Akhirnya, sekretaris pribadinya menyarankan dia untuk mengganti nama Istilahnya rebranding lah ya Untuk mengganti nama menjadi Windsor Dan dia setuju Ketika berganti nama, rakyat Inggris Lebih mendukung dia dan keadaan di Inggris lebih kondusif Dan mereka bersatu benar-benar untuk memenangkan Perang Dunia Pertama Gaya kepemimpinan George kelima ini Dia tidak sembarangan mengambil keputusan Dia selalu berkonsultasi dengan Perdana Menterinya Konsultasi dengan Parlemen Dan itulah terjadinya sebuah keputusan Dia nggak sembarangan mentang-mentang diri aja Dia ambil keputusan aja Dia nggak mau Dan dia bukan tipe yang otoriter Dia pengen semua dirundingkan dulu Demi kepentingan negara Inggris Berbeda dengan sepupunya Sar Nikolas II Sar Nikolas II Panggilannya adalah Niki Selanjutnya saya akan panggil dia Niki Nikolas Romanov Atau panggilannya Niki Saat dia naik tahta pun banyak yang meragukan Skill dia Apakah dia bisa mimpin Rusia yang negara besar seperti itu Atau nggak Beda dengan George V Niki ini menganggap Bahwa posisi raja itu ditunjuk langsung sama Tuhan Apapun keputusan dia Rakyat harus patuh Kalau nggak Tembak mati Ini banyak kasus Seperti salah satunya saya sebut Namanya Bloody Sunday Bloody Sunday itu adalah Ada aksi demo damai Oleh rakyat Rusia Sebenarnya Simple kok Cuma minta reformasi doang Dan mereka itu Tidak membawa senjata sama sekali Tapi yang dilakukan sama Niki adalah Ketika ada yang demo Nggak suka dikit Itu ditembak sama dia Makanya banyak korban pada saat itu Dan disini bisa dilihat di listnya Rakyat nggak banyak yang suka sama dia Karena juga dia autoriter Nggak mau denger Dan rakyat itu semakin miskin Dan pada saat perang dunia Niki ini nggak pernah tampil ke publik Dia bener-bener hanya Di setananya yang disebut Winter Palace Atau pergi perang Atau dia nggak pernah tampil ke publik Nggak pernah tanya kebutuhan publik apa Dia bener-bener Dia merasa Keputusan dia adalah keputusan Tuhan Dan itu kan jadi masalah besar Rakyatnya makin miskin Ya pabrik pasti perhenti Segala macem Produksi di pertanian Segala macem Dia nggak Nggak pikirin itu Karena juga Uang pemerintah pada saat itu Abis Karena Abis buat perang Dan kalah lagi Nah beda dengan King George V Yang selalu Konsultasi Dengan Perdana Menterinya Atau Parlemen Nah Niki ini Dia banyak mengambil Keputusan sendiri Berdasarkan konsultasi Dengan Pendeta gila Cabul Dan lain-lain Dan nggak punya pengalaman Yaitu Rasputin Rasputin ini terkenal banget ya Sampai sekarang juga Masih perdebatan Apakah dia Tokoh antagonis Atau protagonis Tapi kalau lihat Kalau lihat Sejarahnya Sepertinya Siapa yang nggak mau Untuk jadi penasehatnya Raja besar Seperti Sar Nikolas II Cuma Sar Nikolasnya aja Yang telah mau Percaya sama dia Jadi banyak Keputusan-keputusan Yang salah Sampai akhirnya Winter Palace itu Didemo sama Masyarakat yang Udah kehabisan duit Udah kehabisan makanan Dan disitu Sar dan keluarga Hanya di Winter Palace aja Nggak coba untuk Menemui Masyarakatnya Akhirnya penjaga Winter Palace ini Juga menyerah Menyerah dalam artian Akhirnya Ngebelain si Para pendemo itu Memaksa Mars masuk Untuk Hancurin atau Pertemu sama Sar Nikolas II Di Winter Palace Nah saat itu Sar Nikolas II Niki Dia memutuskan Untuk turun tahta Niki memutuskan Turun tahta Pada Maret 1917 Kemudian Niki dijadikan Tahanan Dengan alasan Untuk menjaga Keamanan Dia dan keluarga Akhirnya tentara Yang sudah banyak Disusupi oleh Partai Bolsovik Itu partainya Lenin Itu membawa Niki dan keluarga Untuk pindah Dari Winter Palace Ketempat Yang katanya Aman Setelah turun tahta Niki dan George V Itu mereka sering Sering kirim-kiriman surat Intinya adalah George V Sangat konsen Mengenai Keadaan Niki Dan Niki juga Sepertinya gusar banget Dia Dia nggak Nggak yakin Bahwa Dia akan aman Dan dia dan keluarga Akan aman Dan pada saat itu Niki taunya Bahwa George mengirim kapal Ke Rusia Untuk menyelamatkan Mereka dan keluarga Memang Sempat ada perintah Untuk menyelamatkan Niki dan keluarga Dari Winter Palace Niki dibawa ke Sarkoia Selo Sampai situ pun Ternyata Kapal Inggris pun Nggak kunjung datang Untuk menyelamatkan Niki Kemudian Perwakilan Inggris di Rusia Bilang Oh kapalnya ada Ketelatan sedikit Mungkin karena perang Segala macem Dari Tempat penambungan pertama Niki pindahlah ke Tobolsk Itu juga Kapal Inggris juga Belum datang-datang Untuk menyelamatkan dia Tapi Niki masih percaya Bahwa sepupunya akan Menelamatkan dia Kemudian Dari tempat kedua Bindahlah Niki ke Yekaternberg Itu adalah rumah Yang terkenal namanya Ipatif House Ini adalah rumah terakhir Yang ditempati Niki dan keluarga Sampai disitu juga Niki masih merasa bahwa Sepupunya Akan menyelamatkan dia Pada tanggal 17 Juli 1918 Ya sekitar setahun Dari dia turun tata Tiba-tiba jam 2 pagi Dibangunin Sama yang jaga Niki dan keluarga Suruh ke Bawah tanah Ruang bawah tanah Oh dipikir sama Niki Dia mau pindah lagi kali Gitu kan Disuruh pake baju Segala macem Baju rapi Segala macem Terus sampai bawah Sampai ruang bawah tanah Dia nunggu Mereka nunggu sejaman Entah gak ngerti Mereka mau pindah lagi Atau apa Tiba-tiba Mereka sekeluarga Dieksekusi Di ruangan itu Ini merinding gue Nah ini gambarnya bisa di Bisa dilihat disini Ruang eksekusinya Sampai Niki meninggal Niki wafat Dia masih berpikir bahwa Sekupunya George kelima Akan menyelamatkan dia Tapi yang terjadi di Inggris itu beda Ternyata George kelima Itu menarik Rencana akan menyelamatkan Niki dan keluarga Tanpa sepengetahuan Niki Alasannya apa Karena Niki ini kan Selama dia menjabat Jadi Raja Rusia Dia Otoriter banget Dan di Inggris itu Banyak kaum sosialis Yang gak suka sama Niki Dia takut Di Inggris itu Akan terjadi kerusuhan Dan terjadi Ketidakstabilan politik Yang dia sudah Jaga-jaga selama ini Kalau kamu punya sepupu Seperti Niki Apakah Kamu akan menyelamatkan Dia juga Kalau gue sih Harus menyelamatin ya Jadi baru ketahuan Tahun-tahun belakangan ini Bahwa memang sebenarnya George gak pengen Menyelamatkan Keluarga Niki Gitu loh Selama itu Dari tahun 1918 Orang tahunya Oh Mereka telat Menyelamatkan Niki Telat doang Karena sibuk Si Inggris juga Lagi sibuk Terang Rusia juga Ya mungkin susah Akses segala Matem orang Tahunya itu Meskipun udah ada Kayak Selentingan-selentingan Kayak bojoran-bojoran Yang dikatakan Kayak Sama Yang dikatakan oleh Berapa pihak yang pada saat itu Ngurusin Dan baru ketahuan Ternyata memang George Tidak Mau menyelamatkan Niki Sekeluarga Why George Why Niki sekeluarga itu Niki Satu orang Istrinya Empat anak perempuannya Dan satu anak laki-laki Yang paling bungsu Tiba-tiba 1920 Itu ada mengaku bahwa Dia adalah Anastasia Romanov Anastasia Romanov adalah Anak keempat Dari Niki Yang katanya selamat Ditemukan di Jerman Bener tidak? Orang itu mengaku bahwa Dia adalah Princess Anastasia Dan dia hilang ingatan Banyak yang lupa Dari dia Itu yakin dia Tunggu di video berikutnya Jangan lupa Subscribe Dan klik Bel notifikasinya Supaya dapat info terbaru Dari MBC 13 Di acara Something You Should Know Dadah Dari MBC 13 Dari MBC 14 Dari MBC 14 Dari MBC 14